Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas men sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut ini adalah perjalanan menuju Istanbul-Turki dan jadwal final Liga Champions Eropa 2022-2023. Pada laga puncak Liga Champions Eropa, akan mempertemukan Manchester City dan Inter Milan. Berikut adalah perjalanan Inter Milan hingga mampu melaju ke laga puncak. Perjuangan Inter diawali di fase grup, di mana Inter Milan tergabung di grup C, yang juga merupakan salah satu grup neraka. Pada pertandingan pertama fase grup, Inter Milan berhasil menahan imbang tuan rumah Bayer Munchen, dengan skor satu sama. Pada pertandingan kedua Inter Milan berhasil melibas perlawanan tim asal Republik Ceko yaitu, Victoria Plazen, dengan skor akhir 4-0. Pada pertandingan ketiga Inter Milan berhasil mencuri satu poin pada lawatannya ke kandang Barcelona, dengan skor akhir tiga sama. Pada pertandingan keempat Inter mampu mengalahkan tamunya Barcelona dengan skor tipis 1-0. Pada lawatannya ke kandang Victoria Plazen pada pertandingan kelima, Inter Milan mampu meraih poin penuh, setelah pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Pada pertandingan terakhir Inter Milan harus mengakui kemenangan tamunya Bayer Munchen, dengan skor 0-2. Dengan seluruh hasil tersebut Inter Milan mampu finish di urutan kedua dengan koleksi 10 poin, dan berhak lolos untuk mendampingi Bayer Munchen melaju ke babak 16 besar. Pada babak 16 besar Inter Milan berhadapan dengan tim asal Portugal, yaitu FC Porto. Pada leg pertama Inter Milan berhasil mengalahkan FC Porto di kandang, dengan skor 1-0. Pada leg kedua Inter Milan berhasil menahan imbang tuan rumah FC Porto, dengan skor kacamata. Dengan hasil tersebut Inter Milan berhak melaju ke babak 8 besar dengan total agregat 1-0. Pada babak 8 besar Inter Milan kembali berhadapan dengan tim asal Portugal, yaitu Benfica. Pada leg pertama saat bertandang ke markas Benfica, Inter Milan mampu menang dengan skor akhir 0-2. Dua gol Inter Milan dicetak oleh Nicolo Barella di menit 51 dan Romelu Lukaku di menit 82 melalui titik putih. Pada leg kedua Inter Milan menjamu Benfica di Stadion Giuseppe Meazza. Pertandingan berakhir dengan skor tiga sama, tiga gol Inter Milan dicetak oleh Nicolo Barella di menit 14, Lautaro Martinez di menit 65, dan Joaquin Korea di menit 78. Dan tiga gol Benfica dicetak oleh Frederic di menit 38, Antonio Silva di menit 86, dan Petar Musa di 5 menit tambahan waktu babak kedua. Dengan hasil tersebut Inter Milan mampu melaju ke babak semifinal dengan agregat akhir 5-3. Pada babak semifinal Inter Milan menghadapi saudara sekotanya yaitu Aceh Milan. Pada leg pertama Inter Milan mampu menang atas Aceh Milan dengan skor 0-2. Dua gol Inter Milan dicetak oleh Edin Zeko di menit 8 dan Henrik Mkhitaryan di menit 11. Pada leg kedua Inter Milan kembali meraih kemenangan, dengan skor 1-0. Gol tunggal Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez di menit 74. Dengan hasil tersebut Inter Milan mampu meraih total agregat 3-0, sekaligus berhasil menghantar Inter Milan menuju babak final. Sementara perjalanan Manchester City hingga sampai ke babak final, dimulai di fase grup. Dimana Manchester City tergabung di grup G. Pada pertandingan pertama pada fase grup, Manchester City mampu mengalahkan perlawanan tamunya Sevilla, dengan skor akhir 3-1. Pada pertandingan kedua Manchester City mampu menahan imbang tuan rumah Borussia Dortmund dengan skor akhir kacamata. Pada pertandingan ketiga Manchester City kembali mampu mencuri 1 poin pada lawatannya ke kandang FC Kopenhagen, dengan skor akhir kacamata. Pada pertandingan keempat Manchester City mampu menang telak atas tamunya FC Kopenhaden, dengan skor akhir 5-0. Pada pertandingan kelima Manchester City mampu menumbangkan perlawanan tamunya Borussia Dortmund, dengan skor tipis 2-1. Pada pertandingan terakhir Manchester City mampu meraih 3 poin, setelah mampu mengalahkan tuan rumah Sevilla, dengan skor meyakinkan 0-4. Dengan seluruh hasil di fase grup, Manchester City mampu bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 14 poin, didampingi oleh Borussia Dortmund di posisi kedua dengan koleksi 9 poin, untuk melaju ke babak 16 besar. Pada babak 16 besar Manchester City menghadapi tim asal Jerman, yaitu RB Leipzig. Pada leg pertama Manchester City mampu menahan imbang tuan rumah RB Leipzig, dengan skor akhir, 1-1. Gol Manchester City dicetak oleh Riyad Mahrez di menit 27, sementara gol balasan RB Leipzig dicetak oleh Josko Gevardiol di menit 70. Pada leg kedua Manchester City berpesta gol saat menjamu RB Leipzig di kandangnya, dengan skor akhir, 7-0. 7 gol Manchester City dicetak oleh Erling Haaland di menit 22, 24, 45, 53, dan 57. Ikei Budogan di menit 49, dan Kevin De Bruyne di 2 menit tambahan waktu babak kedua. Dengan hasil tersebut Manchester City berhak melaju ke babak 8 besar dengan total agregat 8-1. Di babak 8 besar, Manchester City kembali menghadapi tim asal Jerman lainnya, yaitu Bayern München. Pada leg pertama, Manchester City berhasil mengalahkan Bayern München saat bermain di Etihad Stadium, dengan skor akhir, 3-0. 3 gol Manchester City dicetak oleh Rodri di menit 27, Bernardo Silva di menit 70, dan Erling Haaland di menit 76. Pada leg kedua, Manchester City mampu menahan imbang tuan rumah Bayern München, dengan skor akhir, 1-1. Gol Manchester City dicetak oleh Erling Haaland di menit 57 dan dibalas oleh Joshua Kimmich di menit 83 melalui titik putih. Dengan hasil tersebut Manchester City mampu melangkah ke babak semifinal dengan total agregat 4-1. Di babak semifinal Manchester City menghadapi tim kuat asal Spanyol, yaitu Real Madrid. Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabéu, Manchester City mampu menahan imbang Real Madrid dengan skor akhir, 1-1. Gol Real Madrid dicetak oleh Vinicius Junior di menit 36 dan dibalas oleh Kevin De Bruyne di menit 67. Pada leg kedua saat menjamu Real Madrid di Etihad Stadium, Manchester City tampil beringas saat mengalahkan Real Madrid dengan skor akhir, 4-0. 4 gol Manchester City dicetak oleh Bernardo Silva di menit 23 dan 37, Manuel Akanji di menit 76, dan Julian Alvarez pada 1 menit tambahan waktu babak kedua. Dengan hasil tersebut Manchester City mampu melaju ke babak final dengan total agregat 5-1. Berikut ini adalah daftar top skor sementara. Erling Haaland di posisi pertama dengan koleksi 12 gol, Mohamed Salah di posisi kedua dengan koleksi 8 gol, Kylian Mbappé dan Vinicius Junior di posisi ketiga dengan koleksi 7 gol, Joao Mario di posisi keempat dengan koleksi 6 gol, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Robert Lewandowski, Medita Remy, Rodrigo, Victor Ossiman dan Oliver Giroud dengan koleksi 5 gol. Berikut daftar top asis sementara. Vinicius Junior dan Kevin De Bruyne di posisi pertama dengan 5 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Lionel Messi, Leon Goretzka, Joao Cancelo, Gica Kefarad Celia, Diogo Jota, dan Frederico Di Marco, dengan 4 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara. Andre Onana di posisi pertama dengan 8 clean sheet, Ederson di posisi kedua dengan 6 clean sheet, Simon Mignolet dan Thibaut Courtois di posisi ketiga dengan 5 clean sheet, Diogo Jota dan Alex Meret di posisi keempat dengan 4 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Manuel Nower, Ciprian Tatarussanu, Kepa Ariza Balaga dan Alisson dengan 3 clean sheet. Berikut ini adalah jadwal final Liga Champions 2022-2023. Manchester City akan menghadapi Inter Milan, di Atatul Olimpik Stadium, Turki, pukul 2 WIB, disiarkan langsung di SCTV dan di aplikasi video. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.